Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMobilTV Sore ini kita mau mereview unit titipan ya Jadi mobil ini adalah unit titipan Avanza G manual transmisi 2008 Jadi kan saya terima titipan mobil tapi secara keseluruhan harus masuk di kriteria saya Terus ada beberapa mobil yang dititipkan Yang pertama masih rasnya 2015 juga masih di belakang kita Kemudian Avanza G Matic 2010 juga masih ada di tempat saya parkir di sebelah sana Dan itu nanti Avanza yang Matic rencana akan kita buatkan video buat nanjakan-nanjakan ke gunung ya Jadi kita tes Avanza Maticnya buat nanjakan-nanjakan ke gunung Tapi itu di video berikutnya Di video kali ini kita fokus dulu di titipan yang Avanza warnanya telur bebek Telur asin ya ini telur asin warnanya Jadi secara keseluruhan mobil ini walaupun kilometernya itu 180 ribuan kilo Ini kondisinya kita langsung cari-cari kekurangannya ya Kalau dari lampu insya Allah kanan-kiri bening semua Lampu depan kemudian ini lampu fog lampnya juga sudah gantian kayaknya ini Valeo Ini bening juga Terus untuk cat karena catnya ini lumayan bagus Jadi sudah cat ulang gitu ya wes Kalau saya seperti itu ya Jadi kalau cat ulang ya kita sampaikan cat ulang Karena beberapa indikasi catnya itu ada gitu ya Kayak apa namanya karet kacanya ini ada sebagian yang kecet Terus hitam-hitam ini juga sebagian yang kecet gitu Bumper sih masih ada listnya Bumper ini masih ada listnya gini Ya ini tapi sudah kecet Ini sudah kecet gitu Jadi anggap aja lebih bagusnya saya bilang ini cat Tapi kondisinya bagus Cuman minusnya ada ya bumper depan agak kurang rapi Terus ini Ini ada dempul-dempulnya ini Nah kalau ingin ngontok dempul ini sekitar 600 ribu ke dealer Biasanya ini di ngontok dempulnya kemudian dibenterin lagi Jadi ini ada dempul-dempul dikit Tapi secara tampilan secara lux Ini sih sudah oke ya Untuk tahun 2008 manual transmisi Sekarang ke belakang sini mas Kaca film full ya Kaca film full termasuk depan juga kaca filmnya sudah full Ini tulisannya Avanza Kemudian disini ada tambahan VVTi Karena aslinya enggak ada ini tulisannya VVTi ini ya Cuma ada di depan fender kanan kiri Ini tipe G Ada listnya Chrome di bawah Apa namanya kaca wiper ini ya Terus kemudian ada Chrome juga disini Ada bumper disini Ada Kit clap disini ya Ini buat dia enggak baret-baret Ditambahin juga sudah Nah minusnya Ini minusnya adalah Stop lamp sebelah kanan itu ada tembalan Jadi ini bekasnya Pecah dan retak Terus kemudian dilubangi Dan dia ditembel secara rapi Kalau diginiin dia enggak Enggak ini ya Apa namanya Enggak kelihatan Ada tembalannya Tapi ada tembalannya Tapi rapi Ini sama mirip seperti yang Avanza Veloz yang kemarin kita dapat dari Jogja Itu kita rencana nanti kita ganti Oke ini kalau yang titipan Ya kita sampaikan apa adanya semua Kita sampaikan Sini mas Kalau yang sebelah kanan aman ya Insya Allah ya Enggak ada kendala Ya ada dikit Ada keropos dikit disini Di depan Sama sih bagian-bagian bawah-bawah sini Terus Kalau bumper sudah saya sampaikan Kurang rapi bagian depan Kalau belakang cukup lah Terus kalau kita sampaikan ban Ban pakai bergestun Turansa ya Jadi 2018 Buatan bannya Tapi pakainya Bergestun Turansa Dan masih oke Sekarang kita lanjut Untuk ngecek bagian Ini mesinnya Setelah kita Lihat-lihat Kayak lampunya masih oke Kanan-kiri juga masih bening Gitu toh Yuk Ini mesin Mesin alhamdulillah Ini belum bongkaran Ini mesinnya Tandanya ini belum bongkaran Kemudian Ada rembes mulai ya Mulai rembes sedikit Jadi mungkin nanti ketika teman-teman beli Teman-teman pakai Sekitar 4 bulan atau 6 bulan Itu sudah ada harus penggantian Seal-seal Tapi kalau seal cover palap Ini sudah diganti Jadi aman Cuma seal cover timing chain aja Yang sudah agak sedikit rembes Karena kilometer 180 ribu kilo Tapi mesin belum bongkaran Kalau kita lihat mesinnya seperti ini Dalamnya Ini bersih Tidak ada kerak Di sini juga tidak ada keraknya Jadi oke aman Nggak ada keraknya ya Terus PR-nya mobil ini Selain ada rembes Yang di cover timing chain Sama di tuas transmisi Itu sudah mulai rembes Tapi kalau bocor secara netes-netes Basah itu tidak Ini Upper tank Saya sudah buatkan video beberapa waktu yang lalu Kalau kilometer 200 ribu Itu upper tanknya Biasanya sudah mulai berubah warna Dan saya sarankan teman-teman Nanti ketika mau beli mobil ini Upper tanknya wajib diganti Karena untuk keamanan teman-teman semua Jangan sampai Gara-gara upper tanknya Harganya 400 ribu Sama pasangnya ini Pecah Akhirnya harus bongkar mesin Sampai 15 juta Kalau sampai bolong gitu kan Nah itu teman-teman Kalau bagian mesin Kemudian Coolant masih Sudah ganti ya Pakai coolant ya Maksudnya ini pakai coolant Mesinnya Tapi tidak original Dari Toyota Karena warnanya sudah hijau Terus berikutnya lagi Master rem Master remnya itu Pakai original Minyaknya warnanya merah Terus secara keseluruhan Baut-baut masih dalam Kondisi standarnya Karena mobil ini Mesinnya Belum pernah Dibongkar Oke Kita lanjut Setelah kita Melihat mesinnya Lanjut kita hidupkan mesinnya Ini masih banyak Pasir-pasir ya Langsung Hidup lah Kalau Avanza ya Oke ini Suara mesinnya Halus Tidak ada kasar-kasar Seperti Beberapa mobil-mobil Yang ada di dalam itu Karena Beli dari saudara Katanya gitu ya Nah itu Ini karena Belum bongkaran Tidak ada kerak-kerak Jadi Ungusia mesin Insya Allah Masih lumayan lah Tergantung dari Apa namanya Perawatan oli Terutama Ini Ini belum pernah Bongkaran Sininya Ya Terus Ini Masih asli Karena Dipakai kuku Dia mau Tapi dia Tidak hilang ya Bekas kukunya Jadi masih ori Ini belum pernah Bongkaran Masih kaleng Karena Ya cuma Dicet aja Lampunya Ichiko Indonesia Masih asli juga Suara mesin Masih termasuk Kondisinya Halus Cuma upper tank Ada rembes-rembes Sedikit Mungkin Sekitar 6 bulan Yang akan datang Itu Mulai cover Teming chainnya Kita harus ganti Silnya Terus Tuas Transmisi Juga Pas ganti Kopling Juga harus Kita ganti Yuk sini mas Ini Piringan cakramnya Kemarin Katanya Belum lama Dibubut Karena pas Perbaikan Kaki-kaki Jadi kaki-kaki Ceritanya Sudah diperbaiki Jadi ini Piringannya Juga kemarin Dibubut Tapi Kendalanya Adalah Ini Kampas remnya Kemungkinan Tidak pakai Original Jadi Piringannya Agak sedikit Barat-barat lagi Terus Minusnya lagi Ya bukan minus Ya kekurangannya Karena mobil Tahun 2008 Kacanya itu Bekas Kacanya itu Jadi kalau mau hilang Ya mau gak mau Ini harus Di Apa Aku jeneng Di Dipoles kaca Sekarang kita lanjut Ke dalam Mas Oh ya Taruh samping aja Gak apa-apa Avanza S Pindah parkir Karena parkiran Masih Belum Apa namanya Masih pembangunan Jadi doain Lancar semua Pembangunannya Oke ini Power window Electric mirror Semuanya Dalam kondisi Oke ya Ini kita naikkan Kita turunkan Masih dalam kondisi Oke Kita cek Electric mirror Kanan kirinya Oke Bisa Terus Sebelah kiri juga Sama Masih bisa semua Setirnya Ini masih jeruk Karena Informasi dari orangnya Ini memang Dipasangi cover Jadi lebih awet Jadi Gak kena Cahaya matahari Dia masih Kenceng Tapi Handlenya Jeruknya Sudah mulai Agak hilang Dikit Tapi masih ada Tekstur-tekstur Jeruknya Terus Kalau pedalnya Sudah habis Nanti tinggal Sampai berbelikan Tapi mungkin Gak ori Agak beda Karetnya Antara pedal rem Sama pedal kopling Terus Rasa koplingnya Memang agak Berat dikit Tapi belum habis Jadi Kalau agak Berat seperti ini Kalau saya asumsikan Adalah koplingnya Tinggal 50% Oke Sudah saya jelaskan Semua Kekurangan-kekurangannya Nanti tinggal Telepon saya aja Harganya berapa Dan mas Sini yuk Kita lihat Interiornya Kalau AC Standar ya Terus Head unitnya Ini head unit yang model Kayak model-model lama Seperti ini Tapi ya Adalah gitu Untuk suara-suaraan Terus Ini kita lihat Surat menyuratnya Ini ceritanya ya Surat menyuratnya Oke Kunci serep Ada ini Tapi Kunci serepnya Modelnya seperti ini Modelnya seperti apa Sini Coba kita lihat Kunci serep Bisa ini Buat ngidupin juga Ini Ini kunci serepnya Ini dibuatkan Kunci serep Jadi bukan asli Tapi ada Diserepin Terus Garansi Kaca film 3M Full ini Nih full Manual book Kalau buku serep juga ada Terus Faktur juga tersedia Kita masukin aja Takutin nanti hilang Jadi kesini Terus Ini STNK Ini Boyolali ya Platnya AD Tentunya Warnanya Biru Metallic Endok Bebek Dan pajak Itu Kemarin habis dipajak Jadi Sampai Bulan 9 2024 Jadi Pajaknya Masih Lama Oke toh Nah ini kemarin Kita walaupun pajaknya Baru Tetap kita kemarin Bawa ke samsat Untuk pengecekan Nomor mesin Nomor rangka Ini sudah digesek Semua Jadi Secara aman Putih pak Longgo Ya lanjut Ini Sudah cek fisik samsat Jadi BBKB STNK Semuanya dalam kondisi asli Dan tidak ada kendala tentunya ya Terus Kita sudah Cek surat-suratnya Pajaknya Sampai tahun depan Oke toh Mantap lah Ya PR-PR Dikit sambil jalan Yuk ada Namanya barang bekas Kalau nggak ada PR Ya nggak mungkin Kan gitu ya Yang penting mobilnya Kalau buat jalan Bisa nggak Bisa Sampai mungkin Tiga bulan Mulai itu Teman-teman Siapkan biaya Untuk kopling Kemudian untuk Rembes-rembesnya Gitu ya Oke Sekarang Nggak Abdul Kalau kita Nggak tes jalan Dan Ada kekurangannya lagi Satu ding Saya lupa Yuk sini mas Ini AC-nya Yang belakang Ini Fungsi ya Cuma tuasnya ini Centila Ini Tuas disininya Ada plastiknya nih Nah ini plastiknya Nggak ada Jadi tinggal dibelikan online Dicek nih Masang sendiri juga bisa Online paling start 25.000-50.000 Kayaknya paling mahal Untuk Plastik Buat geser Tuas AC Double blowernya Oke Sekarang kita lanjut Tes jalan Saya perti apa Rasanya Mobil 2008 Kilometer 180.000 Kilo Yuk Ayo mas Kita coba pakai AC Sambil ngetes Kita tutup dulu Kaca-kaca nih Oke Kita tutup semua Ya udah Lanjut Kita jalan Ini Kunci 2 Terus Sama Apa namanya Remote-nya 1 Ini udah nge-nge Ketika diinjak remnya Kalau Apa namanya Remote Yang bukan aslinya Terus Lampu-lampu Semua nyala Jalan Nggak ada kendala AC Dingin Cuma Engine mountingnya Sudah mulai Agak getar-getar Di Body Jadi Engine mountingnya Sudah Nggak mulai Keras Jadi nanti PR-nya itu Tadi yang sudah Saya sampaikan Ke teman-teman semua Kalau body itu Ya Cukupan Kalau menurut saya Nggak perlu ragat lagi Kalau mau terima Tapi kalau mau diperbaiki Ya Tentu ada yang perlu diperbaiki Kayak tadi itu ada dempul Di sana Kita Kupas lagi Dempulnya Kita Tata lagi Kemudian ada Karat dikit Di bagian depan situ Itu gampang sih Di dealer juga Bisa masih menerima Pekerjaan itu Terus Engine mounting Sudah mulai agak getar dikit Terus Kopling Nanti 3 bulan Atau maksimum Ada 6 bulan 6 bulan 6 bulan Itu diganti Kenapa diganti Ya agak keras Nanti kalau macet-macet Ya agak-agak capek Terus kalau rem Ini agak bunyi Kenapa ya Pertama Kemungkinan Nggak pakai ori Kemungkinan loh Karena saya nggak tahu Gantinya loh ya Kemungkinan Nggak pakai ori Dan Apa namanya Piringannya itu kan Mbak Red Tandanya Nggak pakai ori Biasanya saya bisa Ngetahuin itu dari Seberapa mbak Red Piringannya Nah itu ketahuan Pak pakai Kampas rem ori Atau tidak Dari sana Kalau pakai kampas rem ori Biasanya piringannya itu Masih mulus Gitu Gitu teman-teman Jadi kalau Mau mobil ini Mau ngga Telepon aja Avanza G 2008 Pajak Sampai tahun depan Karena bulan 9 Jadi baru Pajaknya Satu minggu Baru dibayar Gitu loh Jadi masih setahun Kedepan Ban Pakai turan saya semua Jadi kalau ditanyain Ini mobilnya Apa aja yang perlu Diperbaik Kita sampaikan tadi Kalau langsung dipakai Bisa enggak Bisa Cuma saran saya Nanti ada Catatan-catatan Nanti 3 bulan lagi 6 bulan lagi Seperti itu Ini sudah cukup Untuk Sebuah Avanza Ya begini Rasanya Avanza Kaki-kaki Termasuknya Kalau Masih oke Gardan Enggak ada suara Plamisi juga Enggak berdengung Tapi sudah mulai Ada rembes Jadi nanti ketika Pas ganti kopling Sampai Ganti sil-sil sekalian Kan udah diturunkan Tanggung Kan gitu Jadi harus clear Turun itu yang Jangan sampai Sebulan Turun lagi Ganti lagi Lanjut teman-teman semua Kita Balik ke rumah Karena sudah mau maghrib Karena ngambil videonya Baru bisa kali ini Mobilnya sudah beberapa hari Yang lalu Dititipkan Jadi kalau Di tempat saya Ada Stok saya Itu ada R3 2018 putih Geek manual Kilometer 22.000 Kemudian ada RAS 2015 TRDS Kilometernya 24.000 Terus Kemudian Escudo Yang stok saya Itu Sudah saya perbaiki Semua Belum saya ambil Dari tempat Bengkel AC Karena service AC Dibersihkan Segala macam Kata tukang AC Masih dingin Katanya tadi itu Apa aja yang perlu Diperlakukan Penggantian Tolong di Service sekalian Biar nanti yang beli Tidak perlu service AC Sudah tidak perlu service mesin Tinggal pakai Tinggal pancal Terus Ada Avanza G Matic 2010 Yang besok kita juga akan Buat videonya Nanjak-nanjak gunung Terus Ini titipannya Terus Ada lagi Apa ya Wish ya titipannya itu Jadi totalnya ada 5 Yang stok saya 2 Titipan H3 Lanjut ke rumah Titipan H3 Oke kita sudah Tes jalan Dan Ya minus-minus Dikit Kekurangan-kekurangan Dikit Sesuatu yang mengajar Namanya mobil Sudah dipakai Lebih dari 20 tahun Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Subscribe Like dan komen Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Di like videonya Dan nanti Di video berikutnya Kita mau ngetes ini Ini Avanza 2010 Matic Ini pajaknya Sampai sama Pajaknya sama Kayak itu Tahun 2024 Ini kita Pajakin nanti Pokoknya terima beres Teman-temannya ini Oke Kalau ini Tanpa PR Jadi semua Sudah dita Apa Perbaiki Kalau yang ini ya Nilainya memang agak mahal Dibandingkan yang itu Kalau itu Harga standar Masalahnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati